Bus wisata terguling dari Bukit Jepang, menewaskan 14 dan melukai 27 orang lain. Petugas sedang menyelidiki kecelakaan di Jepang Tengah yang menyebabkan kematian dan cedera dari sejumlah wisatawan ketika bus tur mereka terguling dari Jalan Gunung. Sebuah bus semalam membawa sekelompok turis meninggalkan Tokyo Kamis Malam ke sebuah resors ski di utara, prefektor Nagano. Kecelakaan itu terjadi di National Route 18 di Karuizawa Jumat Pagi, dengan bus yang membawa 41 penumpang termasuk 2 pengemudi. Kendaraan itu berada di kemiringan ke bawah ketika berbelok ke sisi berlawanan dari jalan dan menerobos penjaga rel. Bus itu jatuh 3 meter ke dalam hutan, menabrak pohon di jalan menurun. Bus mendarat di sisi kanan, jendela depan hancur dan sebagian dari bus rusak parah. 14 orang tewas termasuk 2 pengemudi dan 27 lainnya terluka. Jalan tidak dingin dan tidak ada salju di tanah pada saat kejadian, mendorong penyidik untuk mempertimbangkan kemungkinan pengemudi yang lalai. Terutama setelah jadwal perjalanan mengungkapkan lokasi kecelakaan itu bukan bagian dari rute bus.